Intro 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 Hi everyone, welcome back to my channel Ketemu lagi bersama aku Fefe Dan buat kalian yang baru di channel ini Welcome to my channel Oke seperti di judulnya, hari ini aku mau ngasih tau ke kalian Gimana caranya menggunakan bulu mata yang oke Serta pemilihan bulu mata mana sih yang paling cocok dengan tipe mata kalian So sebelumnya, aku mau nge-share ke kalian Aku baru aja dikirimin satu paket bulu mata Ini dari Blink Charm Pasti kalian udah sering liat Blink Charm ini Apalagi di tempat kayak Wetson atau Guardian Ini Blink Charm udah terkenal banget dari lama Dan aku dapet paket ini dari Blink Charm dan juga Closet Thank you so much Blink Charm dan juga Closet So seperti yang kalian liat disini Aku tuh udah dikirimin beberapa jenis bulu mata Yang pasti super-super bagus, wearable Disa untuk hari-hari dan juga acara-acara formal So without anything to do, let's get started Oke jadi di tangan aku ini udah ada 4 jenis bulu mata palsu yang dikirim Kita bakal bahas satu-satu Yang pertama disini aku dapet nomor Sexy Volume Ini nomor 3 Kalian bisa liat ini tuh lebih tebel Cocok banget buat kalian yang pengen pake ini di acara formal Apalagi ini tuh kalo buat malam hari cocok banget untuk menebalkan Dan memperbesar mata kita One thing yang aku suka Pertama dia tuh udah dapet lamp Of course Ini tuh pasti wearable dan mudah banget Kayak kita langsung bawa ini di saat urgent itu Kita gak usah mikirin tentang lampnya lagi Terus yang kedua Ini tuh kayak bentukan tulangannya ini Udah bener-bener sesuai dengan kelopak mata kita Jadi itu kita gak payah-payah lagi untuk kayak ngebentuk atau memotong-motong unjungnya Dan dari panjangnya tuh juga bener-bener pas gitu loh Berat dari bulu matanya sendiri adalah 0,01 gram Which is itu tuh bener-bener ringan banget Dan pasti itu gak berat walaupun ditumpuk 2, ditumpuk 3 Biasanya kan kalo misalnya acara-acara yang lebih formal Banyak dari makeup artis ataupun aku sendiri Makanya bulu mata itu ditumpuk 2-3 piece But this one ini dipake 1 kali Ataupun ditumpuk beberapa-beberapa layer Itu hasilnya bakal bagus banget Tergantung dari preference dari kalian Next ini bulu mata kedua Aku dapet yang Sweet Classic Ini nomor 5 Kalian bisa liat disini tuh yang ini agak panjang Untuk kayak memberikan ilusi kalo kesan mata tuh bisa dipanjang Terus ini tuh lentik Dia gak terlalu tebal dibandingin yang pertama tadi Dan dia tuh kayak cat eye Jadi dia tuh memanjangnya tuh di tengah Bukan di samping-sampingnya ini One thing yang aku realize dari bulu mata Blink Charm ini Dia tuh menggunakan bahan-bahan yang premium banget Oh iya ini tuh juga bisa dipake 8-12 kali Jadi kalo misalnya kalian sudah pake Kalian bisa bersihin lagi pake micellar water dan siap digunakan lagi Oke next ini nomor 5 Ini adalah natural flare Ini yang nomor 5 Kayaknya ini adalah bulu mata favorit aku Karena dia tuh lebih panjang lagi dibandingin dua yang sebelumnya Dan dia tuh kayak tebal Tapi hanya di part-part tertentu Jadi waktu dipake tuh gak keliatan tebal banget Masih keliatan natural Tapi ini tuh bener-bener panjang dan lentik Jadi kayak mata kita berbicara Oke jenis bulu mata terakhir yang aku terima Ini adalah Sensual Curls Ini nomor 7 Sebenernya ini gak jauh beda dari yang nomor 5 tadi Cuma ini tuh bakal lebih lentik lagi Dan lebih tajam potongan-potongan bulu matanya Yang aku realize ini tuh bener-bener wearable banget Jenis-jenisnya tuh kayak gak ada yang too much Jadi tuh kita sebagai pengguna tuh juga bisa nyaman dan pede Pake satu bulu mata ataupun di kebertuk Ini cara bukanya gampang banget Jadi tuh dia gak dilem Tapi bisa langsung dibuka kayak gini Terus dibelakang ini ada kayak petunjuk penggunaan Cara pake bulu matanya Dan cara ngelepas serta ngerawatnya Lucu banget cardnya gini bisa disimpan Dan disini ini tuh ada bulu matanya Sama lem bulu matanya Biasanya kalo pemula tuh suka susah Pake bulu mata palsu itu Karena mereka tuh kurang tau gimana cara nempelinnya Jadi kayak masalah aja Sumpah guys ini Aku bukan karena ini video sponsor Tapi aku ngerasa ini bulu matanya bener-bener halus Tipis dan kayak bener-bener enak banget Jadi biasanya aku pegang bulu matanya tuh di bagian tengah kayak gini Terus lemnya aku taruh dari tengah Sebarin ke sebelah-sebelahnya Udah kita taruh lemnya Kita tunggu dulu sekitar 10-15 detik Biasanya kayak bisa ditiup-tiup Terus jangan lupa kalian ngambil kaca Nih kaca Karena kalian gak bisa Pake bulu mata dengan kaca yang jaraknya jauh Jadi usahakan bawa kacanya di deket sini By the way ini bulu matanya sebelah kanan Karena yang lebih pedek tuh disini sesuai dengan mata kita Cara makinya adalah tinggal kalian lihat ke bawah Jadi posisi kacanya di bawah Kalian lihat ke bawah Terus kalian tempelin di bagian tengahnya Tuh, tengah baru ketempel Di kanan kiri belum Tempel lagi di bagian belakang Sama bagian depan Terus kalian dorong-dorong pelan Waktu pengaplikasian tuh Kedip matanya santai aja Gak perlu kedip-kedip lubai Terus kalian tekan-tekan lagi Kayak pijat-pijat gitu Selesaiin kalo dia udah ketempel banget One thing yang kalian harus notice Jadi kan itu tuh lem bulu matanya warna putih Gimana sih indikator kalo kalian itu Tau kalo lemnya tuh udah nempel Jadi kalo misalnya lemnya udah lengket Itu lem yang warna putih tuh Bakal berubah jadi warna Hitam Gak hitam juga sih Maksudnya warna putihnya hilang Sumpah dikeliatan banget kan Perbedaannya Baru satu layer aja Pake bulu mata satu Sebelah sini pake Sebelah sini enggak Kayak gundul, gak jelas Ini aku sengaja pake eyelinernya Aku wing Supaya kalo pake bulu mata palsu itu Bulu matanya itu Gak ada gap dengan bulu mata asli kita Jadi itu perlu banget buat pake eyeliner tipis Dan kalo wing itu Supaya kayak ini Udah dipake Ujungnya tuh masih keliatan kalo kita tuh pake eyeliner Aku bakal nyelesaikan mata satunya lagi And I'll be back Oke jadi ini guys Hasil bulu matanya yang aku pakein Yang nomor 5 Sumpah aku suka banget Sama hasilnya ini tuh bener-bener Ngerubah banget Mataku kayak jauh lebih dupe Soalnya tuh ada penelitian yang mengatakan Kalo 60% dari keberhasilan makeup itu Ditentukan dari makeup matanya Dan 32% itu ditentukan dari keberhasilan Alis dan juga Bulu matanya By the way aku denger-denger kalo Blink Cham ini udah sering banget menangin award Terkaya dengan Best Alacious Mulai dari Shopee, Hello Beauty Sampai juga kayak ke Cleo Beauty Hall gitu Ternyata bulu mata Blink Cham ini juga dipake kayak ada di Fashion Week Ataupun di Putri Indonesia dan lain-lain Jadi ini tuh udah terkenal banget Aku pribadi bahkan udah tau kalo bulu mata ini tuh bagus dan terkenal Makanya aku excited banget buat ngasih tau pengalaman dan cara pake bulu mata ini ke kalian Terus tips aku Misalnya mata kalian tuh kecil Kalian tuh jangan pake bulu mata yang terlalu tebal Karena itu bakal bikin mata kalian tuh jadi tampak kecil Satu-satunya cara adalah memilih bulu mata tuh yang ada gap Satu sama lain seperti yang aku pake ini Jadi kalian bisa liat walaupun mata aku tuh gak terlalu gede Masih keliatan berdimensi dan juga besar Dan sebaliknya kalo mata kalian tuh gede Kalian harus memilih bulu mata yang lebih rapet Supaya hasilnya tuh lebih tegas di mata kalian Karena kelompok kalian sendiri juga udah besar Oke once again thank you so much buat kalian yang udah nonton Aku seneng banget karena aku bisa nge-share pengalaman aku ini Dan tentunya thank you so much untuk closet dan juga Blink Cham yang udah dirimi paket ke aku Dan jangan di skip dulu Karena aku bakal ngadain mini giveaway Buat kalian satu orang penuh-menang akan mendapatkan masing-masing dari 4 jenis bulu mata yang aku dapet Jadi karena aku dapetnya banyak aku gak mungkin pake sendiri Aku lebih baik bagi kalian supaya kalian bisa nyobain Caranya gampang banget pertama adalah Like this video and subscribe to my channel Terus jangan lupa follow instagram aku at Vineska Dan kalian tinggal komen di comment section Masukin kayak what's your surname instagram kalian Alasan kenapa kalian pengen dapetin bulu mata ini Dan yang ketiga centumin provinsi kalian tinggal Akan dipilih satu pemenang Berdasarkan komen yang paling bagus Jadi aku gak undi Kalian cukup komen satu kali aja Dan aku bisa langsung tau kalo kalian tuh udah join di giveaway ini Oke guys sekian video hari ini Thank you so much for watching And I'll see you guys in my next video Bye bye